Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejarah untuk kita semuanya Bersyukur pada Allah Atas limpaan rahmat, taufiq, dan hidayahnya Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kita masih diberikan kesehatan Keselamatan dan juga kesempatan Sehingga kita masih dipertemukan kembali Melalui video pelajaran ini Dalam posisi yang sebaik-baiknya Baik, karena aku kelas 4 yang Patris sayangi Jombalagi bersama Patris disini Tentunya masih dalam pelajaran TIK Jadi untuk hari ini Patris akan menyampaikan Lanjutan materi dari pertemuan sebelumnya Yaitu tentang membuat animasi Jadi pada pertemuan kali ini Patris akan lebih banyak praktiknya Tolong diperhatikan, disimak Bagi yang sudah punya buku Silahkan bukunya dibuka Kemudian mungkin bagi yang sudah ada perangkat komputer Bisa dibuka juga, dipraktikan nantinya Tentunya dengan bimbingan orang tua kalian masing-masing Baik, untuk mempersingkat waktu Patris langsung mulai saja Materi kali ini Presentasinya Kita tunggu Lanjutan materi ya Membuat ragam gerak Jadi ragam gerak Macam gerakan Macam gerakan ada dua ya Jadi perhatikan yang pertama adalah gerakan patah-patah Apa itu gerakan patah-patah? Gerakan patah-patah adalah gerakan yang kaku seperti patah Contohnya apa? Contohnya adalah gerakan robot Kalian tahu robot ya? Tentunya tahu Jadi gerakan itu tidak Berlut apa? Tidak luas seperti gerakannya kita Manusia yang normal Selanjutnya yang kedua adalah gerakan dinamis Apa itu gerakan dinamis? Gerakan dinamis adalah gerakan Yang bersemangat Yang gembira dan cepat Nah biasanya gerakan ini dihilingi oleh musik Ska Pendang lut VG Yang berkirama cepat Bersemangat dan menghentak Nah nanti contoh gerakan patah-patah Patris praktekan ya Melalui animasi pivot nantinya Jadi tolong diperhatikan Sudah terbang itu ya Ya terbang itu menggunakan animasi juga Jadi kalian juga harus tahu Nanti animasi tidak hanya di pivot Tapi juga ada program lain Baik, praktek membuat animasi Animasi dengan menggunakan pivot Tolong diperhatikan Patris akan mulai praktek menggunakan pivot Ini yang pertama Patris contohkan adalah Gerakan untuk yang ini Gerakan Patah-patah ya Gerakan patah-patah Jadi gerakan patah-patah itu seperti apa? Halaman 47 ya Halaman 47 Diberhatikan Nah ini next frame Kemudian ini kita Gerakan 1 Kemudian next frame Kemudian next frame Keempat Kepalanya Next frame lagi Kemudian next frame Kemudian Ini kita Nah Terus next frame lagi Kita terus Teruskan lagi Kita turunkan Kalau ini Jangan Kakinya ya Ini cukup Malik Next frame lagi Kemudian Badannya Kita miringkan Nah Pasda Next frame Jadi ada 8 frame Jadi frame ke-8 Gitu ya Next frame lagi Baik Itu Sekarang kita Jalankan Kita play Nah Itu adalah Contoh gerakan Patah-patah Kita simpan Animasi yang pertama ini Simpan dengan nama Contoh Gerakan patah Nah Itu untuk contoh yang pertama Kita tutup Kemudian contoh yang kedua Yaitu Contoh untuk gerakan 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 Dinamis Gerakan Dinamis Seperti alaman 49 Jadi tolong Perhatikan Gerakan yang pertama Atau frame Ada di frame pertama Tangan di Ada di Peroda Next frame Kemudian Ada di frame 3 Berarti kita next frame 2 kali Gitu ya Terus Kita miringkan Kepalanya Kemudian ada Ke frame 8 Berarti next frame nya Sampai Ada di Ke 7 Ya Ke 7 Oh frame Sorry Frame ke 8 Jadi ini Krim ke 8 Kan masih kosong Jadi kita Nah Silahkan Lagi ya Next frame lagi Sampai 13 Itu 2 3 4 Nah Sampai 13 Ya 13 Artinya Masih kosong Kosong Ini Diisi Gerakan Yang Ini Lagi Next frame Lagi Sampai Dengan 18 Perhatikan Nah Ini Yang Perhatikan Di Perhatikan Di Di Nah Setelah Itu 18 Itu Berarti Sampai Berapa Sampai 19 19 Sama Next frame Lagi Kemudian Frame Oh Ini Berarti Terus Sampai 22 22 Kita Ganti Miring Ke Kanan Kanan Ya Kalau Sudah Next frame Sampai 26 Ya 26 Ya Kita Lagi Ya Kemudian Next frame Next frame Sampai 29 Next frame Next frame Nanti Miring Ke Kanan Ya Terus Sampai Ke 34 Ya Kita Luruskan Lagi Kepalanya Sampai 36 Next frame Next frame Kita Miringkan Kekiri Lagi Sampai 40 Next frame Next frame 40 Terdiri Lagi Lurus Kepalanya Maksudnya Kemudian Next frame Lagi Sampai 42 Ini Kita Miringkan Lagi Ya Next frame Lagi Sampai 46 44 45 46 Ini Terus 48 Sampai 48 Ini Nah Tangannya Di Keataskan Ini Keataskan Ini Dulu Keataskan Sudah Ya Ini Sampai Pada Frame 54 54 54 Kita Turunkan Bawah Ini 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 Ya Memang kalau membuat animasi ini harus Teraten Tidak boleh Terburu-buru Maka nanti hasilnya Bagus Kalau membuat animasi terburu-buru Animasinya nanti Tidak jadi Jadi Tapi Tidak Tidak Bagus Begitu Ya Nah Ini Next frame Sampai 55 Begitu Ya Nah Mungkin Sampai Disini Ya Jadi Kalau Kalian Agak Ingin Lebih Bisa Dan Ingin Mempraktikan Tentunya Kalian Punya Program Ini Gitu Ya Jadi Ini Kita Simpan Oh Sorry Kita Jalankan Dulu Kita Play Nah Gerakannya Bisa Lambat Ya Karena Pak Jadi Next Frame Itu Ada Yang Berjarak 5 Berjarak 6 Ya Kecuali Kalau Kelipatannya Satu Berjarak Satu Satu Frame Satu Frame Maka Gerak Cepat Karena Ini Kita Berjarak Dari Apa Gerakan Satu Kegerakan Lain Itu Bisa Dihulang Sampai Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Sehingga Gerakannya Jadi Lambat Nah Selain Itu Kalian Juga Bisa Mengatur In Namanya Apa Slidernya Bisa Dicepat Cepat Atau Di Perlambat Normanya Adalah 12 Begitu Ya Di Cara Menggerak Animasi Itu Pakai Tombol Play Atau Menjalankan Ya Nah Kalau Sudah Ini Kalian Perhatikan Lagi Disini Muncul Ada Repeat Yang Dicentang Sehingga Animasinya Tidak Gerhenti Ya Atau Istilahnya Berulang Ulang Terus Tidak Sampai Gerhenti Nah Jika Kalian Ingin Menghentikan Pilih Stop Nah Ini Berhenti Ya Kalau Dplay Jalan Lagi Ya Nah Kalau Kalian Ingin Menjalankan Tapi Hanya Satu Kali Putaran Maka Cukup Di Centang Nya Dilang Dilangkan Berhenti Ya Coba Diblay Nanti Sampai Frame 55 Berhenti Ini Jalan 55 Begitu Ya Jadi Ini Adalah Untuk Menjalankan Play Ya Ini Kita Stop Meskipun Belum Sampai Terakhir Kita Stop Bisa Berhenti Ya Coba Lagi Stop Meskipun Masih Diurutan Ke 25 Kita Stop Maka Frame Langsung Menunjukkan Frame Terakhir Gitu Ya Nah Selanjutnya Kita Kalau Ingin Mengulang Tadi Sudah Berjelaskan Rikudnya Dijan Gitu Kalau Tidak Baik Kita Simpan Kita Simpan Namanya Adalah Gerakan Dynamis Oke Sudah Kembali Pada Presentase Ini Ini Kita Nah Begitu Ya Baik Untuk Pertemuan Kali Ini Sudah Selesai Sudah Cukup Ya Untuk Tugas Kalian Tugas 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 Cukup Mempelajari Bunggu TIK Bab 3 Tiga Gitu Ya Jangan Lupa Terima kasih Atas Perhatian Kalian Semuanya Jangan Lupa Di Subscribe Like And Share Bagi Yang Belum Bagi Yang Sudah Batis Sampaikan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Ya Semoga Bermanfaat Buat Kita Semuanya Dan Juga Orang Lain Ya Batis Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh